Halo semuanya, balik lagi di channel kevin, dan kali ini kevin bakal main galen speedrifter dan kali ini gue mau nge-review eskos ya pak ya Jadi gue belum sempet ini belum sempet nyoba eskos dan tadi itu gue pinjam caranya sirah nggak ya, bau ramoje, oke Dan disini kita lihat eskos 1, gue kira permanen anggir, dan disini gue mau lihat statistiknya, eh bentar Alangkah baiknya gue mau ganti ke bahasa Indonesia dulu nih biar tidak salah ya, apalah Oke gue udah balik lagi, tadi gue ganti ke bahasa Indonesia, alangkah bentar Spirit Breaker, akhirnya pak gue bisa nyoba pak, oke dari statistiknya, bentar gue lihat dulu, disini dia diunggulin di traster sama belok, traster belok sama tabrakan, oke Tinggul disitu dan semuanya itu ya seimbang lah, gak ada yang berlebihan Dan skill pasifnya, kekuatan nitro meningkat 13%, 13%, 23%, peluang meningkatkan kecepatan maksimum nitro 4,5 km per jam untuk 9 detik setelah drift, oh pas ke drift Nanti kalau keluar ke drift, kesempatan 23%, bisa apa, dapetan yang skillnya ini nyala nih, nah nambah kecepatan tuh, nitro ini nambah kecepatan jadi 4,5 km per jam yang, yang tadinya misalkan nih, misalkan nitro nya 300 km, nah skill pasifnya aktif, berarti 304,5 itu Jadi mode nya, untuk mesin ini tengah ya, kanan tapi tengah nih, ya pokoknya itulah, terus transmisi tengah, ini enggak, ini juga enggak, dan ini adik ini laba-laba, anjir, ini kanan bawah ya, kanan bawah pojok, pojok kanan bawah pokoknya nih, gue juga udah nonton daftar mode nya juga Nah ya, gue mau tes dulu, dan sebelum itu gue mau ambil minum, mau ambil minum dulu, bentar, ini mau bilang saya dewa-dewakan nih Oke ini skillnya aktif nih 304,1 skillnya aktif 305,8 304,7 deh, oke, 304,7 tuh WCW 294,0 Oh, 289,5 kalau skill yang aktif Ini skill yang aktif 302,1 Apa? CBW nya Coba kalau WCW Nah, 312,2 Ini skillnya aktif ya, yaudah, santai What it ini untuk dibeli Skillnya aktif 308,6 Ya, apa ajar lah, yaudahlah Oke Oke, menunggu berapa lama nih Oh iya, dan by the way, di QQ Speed sekarang udah gak ngebug ya ke V-brake nya Semalam tuh gue udah coba, dan gue main pake V-brake tuh udah, ya lancar ya, udah enak Dan semalam gue main QQ Speed, main PUBG Mobile ya, pokoknya gitulah Mungkin next video gue mau nge-review Black Thunder mungkin ya, gue belum nge-review sama sekali Tapi untuk mobil pink, review gak ya? Kayaknya review aja deh mobil pink Gue juga kepo sih, mau mobil pink itu Oke, ini masih gak nemu coy Untuk tunggu aja Nah, dan disini gue gak boleh nge-rekorin Kata Syirah nggak Ntar gue dimarahin Makanya ntar kalo misalkan mau rekor Gue rem-rem Hehehehe 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 Berarti ntar kalo musuhnya finish duluan Gak di-finishin dong ntar gue Hehehehe Ya udah lah Mau gimana lagi Hehehehe Hehehehe Disuruh gue mau dia Ini cuma jangan direkorin gitu katanya Hehehehe 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 Oh, nyaris gue Astaga Gua lupa kalau ini gak pake petanjir Ya Allah Tapi ini gua berasa mobil ini kencang banget sih Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton 2.11 Oke gua tunggu dulu Nah Untung ya Untung Hek 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 Review mobil dibilang citer sama orang Aduh Hek 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 Wih ada yang pakai first anniversary war song hacker anjir Demon King Ya Allah inilah kenapa saya mulai kesel dengan game GST Makanya kenapa saya sering main Kyu Kyu Gara-gara bar-barnya ini nggak jelas Aduh Karena kalau di Kyu Kyu itu lebih family friendly Nggak tahu kenapa Terima kasih telah menonton Oke Eh Gue lupa kan nggak boleh direkorin Lanjir Oke Oke Pakai WCW aja Ya Allah Ya 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 Itu kontinnya gimana ya kontinnya Eh kok pencet Jari gue malah kesitu anjir Ya Allah Anjir Anjir Karena dulu kebiasa pakai HP gede Jadi pencet sana sini Aduh Nggak jelas lah Oke mungkin sini dulu video kali ini Kalau kalian paling enjoy dengan videonya Dan jangan lupa like comment dan subscribe Alhamdulillah juga notifikasinya Bagi kalau ada video GSD Video QQ Speed Mungkin video-video random kayak lainnya Kalian bisa lo nonton Dan ya Untuk Untuk S-Ghost sendiri sih The best yaudah Udah Ya intinya kalau S-Ghost tuh the best Udah Akhirnya gue bisa nyoba S-Ghost the best ya Buat kalian punya S-Ghost patent kalian Mantap Ya Sampai jumpa di video berikutnya Dan Dadah Sub indo by broth3rmax